Pembantaian etnis Rohingya di negara bagian Rahen, Myanmar mendapat perhatian dunia. PBB mencatat setidaknya 60 ribu etnis muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh sejak pembantaian etnis ini terjadi di Myanmar. Selain mengecam aksi tersebut, Indonesia akan melobi Myanmar terkait penyelesaian permasalahan dan memberikan akses bantuan. Insya Allah sore nanti saya akan melakukan perjalanan ke Myanmar. Sekali lagi perjalanan ini adalah perjalanan yang membawa amanah bagi semua masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu krisis kemanusiaan ini dapat segera diselesaikan. Selain melobi Myanmar, Indonesia pun telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di antaranya, Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Menteri Luar Negeri Bangladesh yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya. Krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian raken Myanmar semakin memburuk sejak sepekan lalu. Ratusan etnis Rohingya tewas karena insiden kekerasan. Korban tewas meningkat karena bentrokan antara militer dan militan Rohingya terus meningkat. Kekerasan yang terjadi membuat puluhan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Nurni Sarafina, Tias Adinda, melaporkan untuk NET.